Bersama dengan saya, Azam & Kansel, pembunuh kucing yang tak berdosa dengan minuman ciu ya, yang beredar ya gitu ya. Ini ada serenggi, saksi mata yang ada di lokasi pada waktu itu, dan dia adalah leco, pernah memiliki kucing, tapi gak dibunuh. Nah, ini aku mau klarifikasi serta mau curhat. Yang pertama gini, ini ada yang aneh, yang pertama kita itu sebenarnya datang ke tempat temen mau jam ngopi, namanya Karmi. Nah, dia itu lagi liatin kucing, aku tanya, kita tanya pada waktu itu, kenapa kucingnya, katanya keracunan. Nah, kucingnya ini, katanya Karmi itu keracunan, habis makan tikus, tikusnya itu ternyata habis keracunan makan jebakan dari tetangga. Jadi ada, sisa ratunya ada dalam kucing. Nah, habis itu, kita berinisiasi untuk nyari es degan, kelapa muda. Yang dikira itu adalah ciu sama netizen. Kan gitu ceritanya. Karena memang aku tulisnya ciu, jadi aku itu melihat realitas itu, pengen suatu caption yang sangat bertulak belakang dengan realitas. Untuk mengetes, gimana respon netizen, apakah dia langsung percaya dengan caption yang tidak masuk akal sebetulnya, kalau di logika. Karena kan, sebenarnya kalau ciu sama keracunan beda kan, kalau kucing kasih ciu kan, pasti efeknya beda gitu loh. Gak mungkin kayak. Jadi sama deh, orang keracunan sama orang mabuk kan beda. Kalau orang mabuk kan gini, tapi kalau keracunan kan, gemetar gitu kan. Dan gak mungkin juga, kita kasih ciu ke kucing anggora, pertama kucing anggora itu malah. Kita orang miskin, kan kayak gitu. Terus buat apa gitu loh. Terus buat apa gitu. Itu sangat gak masuk akal. Karena memang captionnya sengaja gak masuk akal. Supaya mengetes, ini sebenarnya netizen ini langsung ditelan mentah-mentah. Caption yang tidak masuk akal dengan video tersebut, atau ada klarifikasi, atau langsung sudah bisa menduga bahwa misalnya ini bohongan, ini gak mungkin ciu. Ternyata, mayoritas netizen itu jatuh ke pertama tadi. Langsung menjatuhnya pembunuh kucing. Gak berdosa, pake ciu. Mas kok gini bro. Pertama, kucing ini bukan punya aku gitu loh. Dan aku masih gak megang kucing itu. Dan di kubur itu, kuburannya kita bedah tadi. Karena banyak netizen yang minta klarifikasi. Tapi setelah kita klarifikasi, mereka gak percaya bro. Mereka gak percaya dengan penjelasanku. Padahal kita udah kuburannya kita bedah, kita gali. Ini loh ada kucing dan ini ada tikus yang mati karena ditadi. Tapi mereka tetap gak percaya. Padahal mereka sendiri yang meminta untuk aku bikin video. Makanya aku bikin video ini untuk aku upload di Youtube. Supaya netizen itu tidak menghubungi aku satu persatu. Karena aku membaletnya lama. Karena banyak. Jadi langsung nanti cek di Youtube aja. Oh, pengen ketemu. Pengen ketemu langsung aja. Datang ke rumahku. Kita sangat welcome. Karena kita merasa sebetulnya gak bersalah. Itu tadi. Karena memang aneh aja. Dan kata netizen itu justru lucu. Mereka gak percaya. Wah. Gak mungkin air terapak. Warnanya biru. Padahal putih. Padahal gak ada warnanya bro. Ya sebenarnya caption sama videonya itu jauh berbeda. Maksudnya gak sesuai kenyataan gitu loh. Bertolak belakang kenyatanya. Jadi kan gini kan sebenarnya. Gue juga bingung sih sama netizen yang gitu. Minta klarifikasi tapi gak menerima klarifikasi tersebut. Bahkan si ini tadi. Apa? Story IG-nya. Ada yang ngehack. Dihapus. Kan belum ada 24 jam itu. Kok udah gak ada kan gitu. Berarti kan sama hacker udah dihapus. Nah nanti jangan-jangan kalau klarifikasi ini di upload ke IG. Nanti jangan-jangan sama si netizen juga dihapus juga. Apa gunanya klarifikasi? Habis di post dihapus. Kan gak ada gunanya juga. Makanya kita berinsiasi untuk upload video ini nanti ke YouTube ya. Karena pada waktu di TKP itu. Bukan hanya saya sendiri. Justru saya sendiri gak megang sama sekali kucingnya. Cuma ngerekam disitu ada 6 orang gitu. 6 orang. Lebih dari 6 orang. Karena ada orang tuanya si Carmen tadi yang membeli kucing gitu. Dan gak mungkin juga si angguran dilacun pake cing itu gak mungkin. Karena dijual tuh harganya lumayan buat ngopi gitu loh. Dan. Yaitu tadi. Karena ada hacker yang ngehack. Tau-tau statusku hilang. Tau-tau bermunculan akun-akun hoax ya. Akun-akun hoax yang memakai nama aku. Makanya aku berinisiasi untuk bikin video ini tadi. Terus ada beberapa ada DJ yang lucu juga gitu loh. Lucu juga ini. Tau-tau. Entah mereka dapet nomerku dari mana. Entah dia dapet kotaku dari mana. Dia keren dia cerdas. Dia mengatakan bahwasannya. Hati-hati kamu. Aku laporin ke Adkovi. Supaya kamu dipecat kerja. Kan Adkovi punya aku. Ya. Nah ini kan ada kan bahwasannya netizen gak tau. Gak tau. Gak ada klarifikasi. Ya. Langsung seolah-olah mau luarifadal dia ada belum tau. Belum tau. Belum tau. Bener-bener belum tanya siapa aku itu belum tanya. Dan lagi yang kedua. Aku jelasin bahwa klarifikasinya bener-bener real. Gak ada aku unsur bohong itu gak ada. Aku jelasin bahwasannya itu air degan. Aku sengaja memasang capstan itu yang bertolak-belakang dengan realita. Yang bener-bener gak masuk akal memang. Untuk ngetes netizen kira-kira langsung percaya gitu lah mentah-mentah. Atau klarifikasi. Atau udah tau. Menduga bahwasannya itu gak mungkin. Kayak gitu loh. Nah ternyata. Udah aku klarifikasi bahwasannya itu air kelapa. Netizen ada yang ngomong. Gak mungkin air kelapa itu. Warnanya biru kan itu bening. Warnanya videonya masih. Videonya masih. Dan itu bening. Dan di Instagram video itu udah terhapur. Gak tau yang aku siapa. Dan juga yang kedua. Ada katanya seorang dokter hewan. Kak. Kalau misal namanya keracunan itu berbusa. Kalau gak berbusa itu pasti minum air keras. Gini. Namanya keracunan itu memang ada yang berbusa. Tapi ada juga yang juga. Jadi gak semua keracunan itu berbusa. Ada yang keracunan itu bisa muntah darah. Ada yang bisa gejam-gejam doang. Kan gitu. Kan tergantung ini. Apa efeknya. Ada yang ada di organ dalamnya. Kita gak tau efeknya. Racun itu kayak gimana. Kan macem-macem. Gak cuma berbusa doang mulutnya. Memang. Kayak di sinetron keracunan semua berbusa. Kan enggak kan. Itu enggak. Dan kamu sendiri pernah punya kucing kan. Pernah. Nah. Jadi saya gimana itu keracunan. Gimana bisa nanti gitu. Ya dulu saya pernah punya kucing itu ya. Bentar ada pengamen sih. Ada pengamen ya. Sudah sih. Terima kasih.